Halo guys, kembali lagi bersama Opet Love Cat Channel Nah banyak yang tanya, gimana sih cara grooming supaya kita gak dicakar sama kucingnya Jadi grooming yang aman biar gak dicakar, biar gak digaruh-garuh sama kucingnya Banyak yang tanya gitu dan sekarang saya akan praktekan dan kasih tau gimana cara memandikan kucing dan kitanya gak dicakar Nah sambilan saya kasih tau, sambilan kita grooming juga kucing ini Kebetulan kita gak tau kucing ini baik atau gak dimandikan Karena ini bukan kucing kita tapi kucing customer kita, kita coba Oke seperti biasa kita akan tuangkan shampoo ke dalam waste table Karena nanti kucingnya kita mandikan di dalam waste table Kalau teman-teman gak ada waste table di rumah, teman-teman boleh pakai wadah apa aja, media apa aja Yang penting bisa nampung air dan nampung air kelopokan shampoo kayak gini Nah untuk menghindari supaya gak disakar Untuk menghindari sepenuhnya itu tergantung karakter kucingnya Ada memang karakter kucing yang memang parah kali agresifnya sampai nyakar untuk tunyakar Ada juga kucing yang baik Sebaik-baiknya kucing dia ada juga yang ngelawan Nah kalau kucing yang ngelawan Dia bakal yang kayak menggoresin kita Itu tapi gak sengaja dia ngelawan Tapi karena dia ngelawan, karena dia punya kuku Nanti tangan kita bakal kegores-gores karena kena cakaran waktu dia ngelawan Tapi memang dia gak sengaja nyakar kita Ada juga kucing yang model langsung nyakar kita Kalau mau kita mandikan contoh Ada kucing yang agresif kita pegang aja Gak bisa langsung dia cakar Nah itu lain lagi cara memandikannya Ini kucing pada umumnya yang sikit-sikit agresif lah Yang suka ngelawan Dimana supaya dia itu gak terlalu ngelawan dan tidak nyakar kita Yang pertama ini Gunakan air hangat Oke Ini airnya air hangat Gunakan air hangat Guna air hangat ini Supaya kucingnya lebih nyaman dimandikan Jadi kalau airnya hangat Kucingnya lebih nyaman dimandikan Dibandingkan dengan air yang biasa Air yang dingin Nah ini air hangat Kucingnya dijamin Lumayan agak Agak nyaman ya Gak terlalu ngelawan Ya namanya aja kucing Kucing Ya kurang mau dia dimandikan Karena kucing gak suka mandi Kucing gak nyaman dimandikan Sebaik-baiknya kucing Pasti ada yang agak ngelawan Jarang kita jumpa kucing yang memang betul-betul baik Kali waktu dimandikan Oke yang pertama gunakan air hangat Yang kedua Untuk Untuk keamanan Potong dulu kuku kucingnya Nah ini udah kita potong kukunya Nah ini udah kita potong kukunya Nah ini udah dipotong kukunya Oke Tahap pertama pakai air hangat Tahap kedua potong dulu kuku kucingnya Nah ini kan kucingnya ngelawan Nah jadi kucingnya harus potong dulu kuku kucingnya Kukunya dipotong dulu Guna untuk Keselamatan Keselamatan kita yang Yang memandikan kucingnya Walaupun si kucing yang ngelawan-ngelawan Kena-kena kita Kukunya udah gak tajam lagi Jadi ya Sakit tapi gak Gak sampai luka Kalau kukunya udah kita potong duluan Jadi Kuku kucing itu dipotong duluan Ada juga Kondisi tertentu Kucing yang gak bisa kita potong kuku Waktu sebelum grooming Sesudah grooming baru bisa dipotong kuku ada juga Tapi Yang lebih baiknya Kalau bisa Potong kuku Dulu Sebelum kucingnya dimandikan Guna Supaya Lebih aman Untuk kita yang memandikan kucingnya Yang ketiga Cara groomingnya Cara groomingnya Kayak tadi kucing yang ngelawan Posisikan tangannya disini Posisikan tangannya disini Jadi dia pun gak bisa nyakar kita Agak susah nyakar kita Agak susah dia nyakar Karena kalau mau nyakar Gak bisa Sama kalau dia mau gigit Kita Kayak dia agak susah gigit kita Jadi posisinya disini Tangannya bukan dicekik Bukan dicekik Tapi posisi tangan disini Waktu memandukannya Nah Dia ngelawan ikut aja Nah dia ngelawan ikut aja Kita tetap grooming Dan ikut Keinginan si kucingnya Jangan di Kerasin Jangan di Kalau dia mau ngelawan Dikerasin Posisinya Dia gak boleh gerak Kemana-mana Itu kucing gak nyaman Dia malah Semakin ngelawan Oke Itu cara Kita Memandikan Kucingnya Yang terakhir nih Yang terakhir penting nih Yang terakhir Kita harus lebih dominan Dibandingkan dengan kucingnya Ini gak Ini kayaknya baik kucingnya Mau gak pernah jumpa Sama kucing ini Baru kali ini Mandirin kucing ini Tapi dia baik Bukan yang adres Oke Dan posisi kucing Kalau ngelawan kayak gini Jangan panik Itu gunanya Kita lebih dominan Daripada kucing Kalau kita lebih dominan Daripada si kucingnya Si kucing kayak Ya Dia kayak ngalah gitu Sama kita Tapi Kalau kucingnya Lebih dominan dari kita Si kucingnya Lebih berani Lebih ngelawan Ibaratnya Dia kayak tau tuh Ini orangnya Takut nih sama aku nih Dia ngelawan parah Kalau kita lebih dominan Si kucingnya Oh Kayaknya aku gak bisa berani Orangnya ini udah Gak takut sama aku nih Segala macem Kayak Itu Real loh Kalau kita yang Lebih dominan Kita gak ragu-ragu Kucingnya lebih nurut Tapi kalau kita ragu-ragu Kucing ngelawan dikit Kita takut Kucing ngelawan dikit Kita takut Nah kucing disitu Lebih Lebih Agresif lagi Oke ini udah merata Ke seluruh tubuh Si kucingnya Ini tadi kita pakai Shampoo the grease The grease ini Guna untuk Membersihkan Kotoran-kotoran Minyak-minyak Yang ada di bulu Dan juga di kulit Si kucingnya Jangan lupa di area wajah Area wajah juga Perlu dibersihkan Tapi pastikan Jangan masuk air Kedalam telinga ya Area wajah Perlu dibersihkan Jangan lupa juga Area kayak hidung Ini yang harus dibersihkan Ini kalau ini Ada juga kasusnya Kayak gini Ini warna hitam ini Ini bukan kotoran Tapi memang warna kulit kucingnya Biasa Ini tanda-tanda penuaan Di kucing Oke itu dia Empat langkah yang menurut saya Gimana caranya Supaya kita Gak disekar Sama kucing Waktu kita mandikan Kucing Ini posisinya Saya gak hampir Gak basah Ini basah ini Karena Karena kena Apa Kena air yang ada Di westafel Dan penting Buat teman-teman semua Bisa mandikan Di westafel Kalau punya Kalau gak punya Bisa mandikan Di lantik Pakai wadah apa aja Boleh pakai liter box Boleh Yang penting Wadah lah Untuk menampung air Nah sekarang Shampoonya udah merata Sekarang Kita buang airnya Dan Kita shampooin Kucingnya Lagi degris Sekarang kita pakai shampoo Guna shampoo Ini shampoo Shampoo beauty Shampoo beauty ini Shampoonya Opet Locket Teman-teman bisa dapatkan Shampoo beauty ini Di Shopee kita Yaitu Opet Locket Shopee Di Shopee Atau Biar mudah Tear link aja Yang ada di bawah Kolom deskripsi Untuk Beli shampoo ini Ini shampoo murah Tapi bagus Semua kucing saya Pakai shampoo ini Bahkan kucing saya Yang ikut-ikut Pongkas pun Pakai shampoo ini Ini lembut Shampoonya lembut Aman untuk semua kucing Aman untuk semua usia kucing Ini juga udah Mengandung conditioner juga Ini udah cukup recommended Buat kucing Semua kucing Bulunya gak Gak rusak Karena memang Bagus dan lembut Ini shampoo ini Gak akan Ngerusak Bulu kucing Nah Kadang ada orang yang memang Gak bisa mandiin kucing di westafel Karena kalau untuk mandiin kucing di westafel Kan Dia harus lebih Kayak Kayak harus Agak susah sih Mandiin kucing yang memang Posisi kucingnya tetap stay di westafel Kalau memang Kucing teman-teman Lumayan Parah Ngelawannya Waktu dimandikan kucingnya Ini baik ini sih Ini agak Baik-baik Ini bisa kita bilang baik Ngelawan-ngelawan sikit doang Kalau yang berat-berat kali ngelawan Teman-teman boleh Mandikan kucingnya Di dalam toilet Kamar mandi Di kamar mandi Pintu yang dikunci Yaudah Kucingnya dimandiin di kamar mandi Sambil kejar-kejaran Ya Biasa nih Kalau Kucing yang lumayan barbar Owner yang mandiin kucingnya Sekalian Ownernya juga ikut mandi Karena Biasa kucingnya ngelawan kali Sampai manjat-manjat ke badan Owner yang mandiin kucingnya mandi Dia-dia ikut mandi Barang kucingnya Nah Ini kita ratain Keseluruh tubuh si kucingnya Jangan lupa Bawa paha Bawa ketia Semua dijangkau Dan di bagian pau Digosok Ini bagian paunya digosok Menggunakan manatawada kotoran Dan pasir-pasir Bekas-bekas kucing Bekas-bekas kucing Ini bisa dibersihkan Ini shampoo-nya udah merata Keseluruh tubuh si kucingnya Sekarang Tahapan terakhir Bilas Ini kita bilas Bilas pastikan benar-benar bersih Dengan samping ada Zat shampoo yang masih tersisa di bulu dan juga kulit si kucingnya Karena nanti kalau masih ada zat sampunya Bulunya bakal letak Nah buat teman-teman silahkan dicoba Mandiin kucingnya Ini pakai air hangat ya Air hangat Jadi kucingnya lebih nyaman Kalau pakai air dingin Kucingnya pasti loncat-loncat Karena Dingin Nggak nyaman dianya Dia nggak suka dingin Nanti Tahapan terakhir Dia akan kita bilas di waste travel Untuk masbiin Udah benar-benar bersih Ini kucingnya baik Nanti kita coba mandiin kucing yang lebih agresif dari ini Mungkin sisa langsung Nanti kita mandiin Memang ada adik yang loncat-loncatnya Dan ini kucingnya baik Tahu dia Lagi dipresentasikan Jadi mudah untuk saya presentasi Oke Kucingnya udah kita bilas tadi Dan sekarang kita Bilas lagi yang terakhir Untuk pastikan Jat sampo nya udah betul-betul Besih dari bulu dia Karena kalau Nggak bersih Masih ada jat sampo nya Itu nggak bagus Bulunya wata lepek Mandikan sampai ke wajah ya Jangan nggak dimandikan wajahnya Kayak mana pula Dia mandi kepalanya Nggak basah Tapi pastikan Jangan sampai Airnya masuk ke dalam telinga Karena nanti bisa buat infeksi telinganya Oke Ini airnya bening Udah bening Kalau air udah bening Kayak gini Dipastikan Jat sampo nya udah Udah nggak ada lagi Di bulu kucingnya Sekarang Kita handukin kucingnya Setelah kita handukin Baru kita keringkan Bulu kucingnya Setelah kita Setelah kita Tengah Terữa Dan Baik 01 Oke kucingnya udah siap kita mandikan Ini dia nih siapa namanya si meng-meng yang kita taruh Karena ini kucing ya udah meng-meng yang kita taruh namanya Udah siap dimandikan Dihandukin dan sekarang kita akan Blower keringkan dulu kucingnya Teman-teman silahkan dicoba grooming dari Opel Locket Yang seperti saya lakukan tadi Semoga sukses Semoga kucingnya bersih selalu Sehat selalu Dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman kamu yang punya kucing Supaya dia juga bisa mandiin kucingnya di rumah Mandiin kucing di rumah itu happy banget Dan Bagus juga untuk kedekatan Antara ownernya dan juga kucingnya Ya waktu proses grooming Emosional dan chemistry kita sama kucing lebih dapet Oke kita keringkan dulu bulunya Oke ini kucingnya udah siap kita mandikan Kucingnya udah harum bulunya juga udah lembut Kucingnya juga udah happy karena udah bersih Udah wangi Dia udah seger Dan buat teman-teman Yang mau beli shampoo yang Kualitas bagus dan harga murah Silahkan klik pilih yang ada di bawah Opel Locket Screensy See you sampai berjumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax